Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan. Kali ini saya akan mencoba menceritakan film yang berjudul You Are My Sunshine. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Wang Xiaoming sebagai Yi Chen, Yang Mi sebagai Zhou Museng. Menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang berpisah dan kembali bertemu setelah 7 tahun kemudian. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Film berlatar belakang pada tahun 2008 di San Francisco, Amerika. Dimana diperlihatkan seorang cewek cantik bernama Zhou Museng. Dimana dia ini sedang berada di kapal pesiar yang berprofesi sebagai fotografer keliling, ia pun harus kabur saat pedugas kapal melihatnya karena merupakan tindakan ilegal. Waktu pun berladu hingga tahun pun berganti. Pada tahun 2015 kemudian diperlihatkan pada seorang wanita sedang membangunkan Zhou Museng. Di sini disebutkan bahwa si wanita ini adalah asisten pribadi Zhou Museng. Perjalanannya selama 7 tahun menjadi tukang foto keliling di Amerika. Akhirnya dia pun kembali ke negaranya yaitu China. Dan saat ini dia telah menjadi seorang fotografer profesional. Sepuluhnya dari pekerjaannya, Museng yang akan berbelanja di supermarket namun tanpa diduga ia melihat mantan pacarnya yang bernama Ye Chen yang putus 7 tahun yang lalu. Kemudian dia pun bermaksud untuk sembunyi, tetapi malah tidak sengaja menjatuhkan tumpukan minuman di depannya. Sehingga membuat Ye Chen melihat dirinya, Ye Chen yang pada saat itu sedang bersama cewek yang bernama Yimei, mengabaikannya lalu pergi begitu saja. Saat Museng akan pulang, seorang sapang memanggilnya. Kemudian mengatakan bahwa dompetnya terjatuh. Merasa tidak kehilangan dompet, Museng pun terheran. Saat sapang itu mengatakan kalau di dalam dompet tersebut terdapat foto dirinya, dompet itu sebenarnya milik Ye Chen yang ternyata masih menyimpan foto Museng. Kemudian dibalik fotonya tertulis My Sunshine yang artinya Matahariku, menandakan bahwa Ye Chen sebenarnya belum melupakan Museng. Keesokan harinya, di mana asisten menyebut salah satu seorang model yang akan dipotretnya bernama Xiao Xiao. Saat dia sedang mengatakan bahwa model itu adalah orang yang menyebalkan, lalu tiba-tiba model itu pun datang. Setelah sesi pemotretan selesai, mereka menyadari bahwa mereka saling mengenal. Kemudian mereka pun pergi bersama untuk saling mengobrol. Xiao Xiao yang bertanya tentang dirinya apakah dirinya kembali ke China karena Ye Chen, tetapi Museng menjawab bahwa Ye Chen telah bersama Yi Mei. Mendengar hal itu, Xiao Xiao menjadi marah dan menceritakan yang sebenarnya terjadi saat dia pergi ke Amerika. Bahwasannya Ye Chen sangat patah hati dan tidak bisa mokon darinya. Kemudian Xiao Xiao memberikan kartu nama Ye Chen, yang saat ini telah berprofesi sebagai pengacara. Di kemudian harinya, Museng mendatangi alamat itu dan untuk mengembalikan dompetnya. Tak lama dari itu, Museng mendapat kabar dari asistennya bahwa ia kedatangan tamu pria tampan. Ternyata, itu adalah Ye Chen. Ye Chen mengatakan bahwa dompetnya kembali namun isi dompetnya ada yang hilang. Yang mana? Yang hilang tersebut adalah fotonya Museng. Pada saat itu, rawat muka Museng seketika berubah saat Ye Chen mengatakan bahwa foto tersebut adalah sebagai pengingat masa lalunya. Di mana itu adalah masa-masa kebodohan dirinya. Setelah itu, Museng teringat pada masa lalunya saat ia pertama kali bertemu dengan Ye Chen. Berkat kegihihannya itu, akhirnya dia membuat Ye Chen bisa menerima cintanya. Sementara Ye Chen di kantor pun mendapatkan titipan, yang mana itu adalah foto Museng dan beberapa permen. Lalu permen mengingatkan masa lalunya saat dia berpacaran dengan Museng. Karena asistennya melihat Museng murung, ia pun lalu mendandaninya. Tetapi dandanannya itu membuat dirinya agak sedikit aneh. Dan saat mereka akan keluar jalan-jalan, kebetulan Ye Chen berada di sana untuk menjemput Yimei. Yang ternyata tempat tinggal Yimei tidak jauh dari Museng. Karena salah paham, Ye Chen mengira Museng akan berkencet dengan pria lain. Dirinya sedikit marah lalu meninggalkannya. Museng pun kembali murung dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ye Chen datang dan langsung memeluk Museng. Hal itu membuat Museng kaget dan agak ketakutan. Sebelum pergi, Ye Chen mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan dan sakit hati setelah kepergian pada waktu itu. Besok paginya, mereka bertemu, lalu Ye Chen mengajaknya pergi ke kampus, di mana mereka akan mengingat saat-saat mereka berdua di kampus dulu. Sepulangnya dari sana, Ye Chen meminta maaf tentang kejadian semalam. Lalu berpamitan pulang. Mereka pun menjadi dekat kembali, tetapi kedekatan itu tidak berlangsung lama. Karena suatu ketika, Museng mengatakan bahwa dirinya sudah menikah saat dia berada di Amerika. Dan ini membuat Ye Chen patah hati untuk yang kedua kalinya. Di kesendiriannya, ia teringat masa lalu, di mana ayahnya bunuh diri karena bisnisnya bangkrut. Ibunya saat itu mengatakan bahwa ia harus mengingat yang menyebabkan kematian ayahnya adalah wali kota. Yang tidak lain adalah ayahnya Museng. Pada saat itu, ayah Museng telah menawarkan dirinya untuk pergi bersama Museng dan akan menanggung semua biayanya di Amerika. Akan tetapi karena Ye Chen mengingat ayahnya mati, dia pun menolak tawaran itu. Sementara itu, Ye Chen mendapat kabar dari seorang teman lamanya bahwa Ye Chen sedang dirawat di rumah sakit. Tak lama dari itu, Museng pun bertemu dengan Yime. Di mana Yime lah yang meminta Siang Heng memberitahu kepada Museng untuk datang ke rumah sakit. Dia bercerita bahwa Ye Chen menderita penyakit yang mengakibatkan bendarahan akut pada perutnya. Hal itu terjadi karena setelah kepergian Museng ke Amerika, membuat Ye Chen jadi seorang pemabuk. Di sini diketahui bahwa Ye Chen adalah saudara angkat Yime, yang mana karena kebetulan nama amarga mereka sama. Ye Chen diadopsi oleh orang tua Yime. Ia pun mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepadanya sejak dulu. Tapi dia menyadari bahwa tidak ada orang yang mampu menggantikan wanita yang ada di hati Ye Chen. Yaitu Museng. Karena itu, ia pun harus mengalah agar Ye Chen dapat bahagia kembali. Mendengar hal itu, Museng pun terpukul akan kesepian seorang Ye Chen kepada dirinya. Singkat cerita, Ye Chen yang telah keluar dari rumah sakit melihat Museng sedang menunggu di depan rumahnya di sana. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bercerai dengan suaminya dan bermaksud agar Ye Chen kembali. Kemudian Ye Chen dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mau menerima seorang janda. Belum sempat Museng menjelaskan, Ye Chen mengakhiri oboran mereka, membuat Museng harus mengurungkan niatnya. Setelah itu, Ye Chen mendapatkan nasihat dari temannya yang seorang bartender di sana, bahwa cinta itu dapat dibuat mudah. Yang rumit itu adalah ego manusia itu sendiri. Keesokan harinya, Ye Chen mendatangi Museng di rumahnya. Lalu Museng tiba-tiba terkejut saat Ye Chen mengajaknya ke catatan sipil untuk menikah tanpa perencanaan sebelumnya. Di hari pernikahannya, rawut wajah Ye Chen tampaknya masih menyimpan perasaan tersiksa, yang mana Ye Chen belum bisa melepakan masa lalunya. Ye Chen lalu memberikan semua fasilitas dan meminta Museng untuk pindah ke rumahnya. Saat berpindah, ia dibantu oleh asistennya Ye Chen. Lalu seseorang datang bermaksud memberikan kue kepada Ye Chen, yang baru mengetahui bahwa Ye Chen telah menikah. Perempuan itu mengatakan kepada Museng bahwa asisten Ye Chen yang mana seorang laki-laki terlihat mempunyai hubungan lebih dari sekadar teman alias Gai. Penasaran perkataannya itu, Museng pun memberanikan diri bertanya langsung kepadanya. Namun yang ia pikirkan ternyata salah. Rupanya asisten tersebut selalu memperhatikan Ye Chen untuk membalas kebaikannya di masa lampau. Dimana Ye Chen telah membantu membiayai sekolahnya saat ayahnya sudah meninggal. Hingga ia pun menjadi pengacara pada saat ini. Di malam pertama pernikahannya, Ye Chen sedang berada di luar kota. Merasa kesepian, Museng pun menelpon dan baru mengetahui bahwa Ye Chen baru akan pulang beberapa waktu kemudian. Tanpa disadari, saat Museng tertidur ia dikejutkan oleh kejadian yang sebenarnya pada malam itu Ye Chen segera pulang. Namun tampaknya Ye Chen masih saja menyimpan luka. Dia masih canggung untuk tidur bersama istrinya. Demi membahagiakan suami dan kepuasannya, Museng bertanya kepada kedua rekan kerjanya bahwa apa yang harus dilakukan kalau suami tidak melakukan apa-apa saat tidur bersama. Kemudian saran dari temannya itu Museng mengenakan kostum yang menurut saya aneh. Museng yang mengikuti saran mereka akhirnya ia pun menggelinya. Di malam harinya, Museng menyambut kedatangan suaminya dengan menggunakan kostum aneh tersebut. Namun tanpa diduga, tiba-tiba teman-teman suaminya terkejut saat melihat Museng, yang mana suaminya mengenalkan kerjanya untuk makan dalam bersama di rumahnya. Alhasil, Museng pun jadi malu lari ke kamar dan bersembunyi di bawah selimut, yang kemudian dihibur oleh Ye Chen. Kemudian pada malam di sebuah restoran, Ye Chen berkhaya ingin memberikan kejutan terhadap Museng. Tetapi pada saat ingin mewujudkannya, Museng bertemu dengan salah satu keluarganya di restoran itu, yang mana dia adalah ibu tiri Museng, yang bernama Bai Fang Mei. Mendengar nama itu, Ye Chen pun terkejut lalu meninggalkan mereka. Dia kembali teringat di masa lalunya, yang mana ibu tirinya tersebut juga adalah penyebab kematian ayahnya. Tak lama kemudian, kejutan yang akan diberikan kepada Museng pun muncul dengan sendirinya, dan itu cukup menakjubkan orang yang melihatnya. Museng yang menghampirinya lalu mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi Ye Chen menyangka bahwa bukan dia yang melakukannya. Mengetahui bahwa Ye Chen sedang tidak baik-baik saja, Museng bertanya apa yang terjadi padanya. Namun dirinya tidak mendapat jawaban apa-apa. Tak lama dari itu, Ye Chen mendatangi rumah Museng karena pada malam itu Museng tidak pulang. Setelah mereka bertemu, kemudian Ye Chen pun bertanya mengapa dia tidak mengangkat teleponnya. Lalu saat melihat paspor Museng yang menandakan Museng akan pergi, Ye Chen pun semakin marah karena khawatir dirinya akan ditinggal pergi kembali. Tiba-tiba dia emosi lalu menggerayangi tubuh Museng. Tapi itu hanya sesaat setelah mengetahui bahwa Museng sedang flu. Saat Ye Chen akan meninggalkan tempat itu, Museng pun menyusul Ye Chen yang terhenti di tengah hujan. Lalu dia memeluk dari belakang sambil menangis. Melihat Museng kedinginan, Ye Chen pun memberikan jaketnya. Kemudian Museng menjelaskan bahwasannya dia akan pergi hanya untuk keperluan bisnis, bukan untuk meninggalkan dirinya. Dan akhirnya... Lalu pagi pun tiba, Museng menyadari bahwa cincin berlian telah berada di jarinya. Ia pun berlalu, mereka pun semakin dekat dan akrab seperti dulu lagi. Saat Museng berjalan-jalan sendirian, Museng terkejut melihat mantan suaminya berada di tempat itu. Mantan suaminya itu yang bernama Tuan Ying merupakan pengusaha sukses. Ye Chen mengetahui hal itu ketika Ye Chen bertemu dengannya di toilet. Lalu pada malam itu, Tuan Ying berbicara empat mata kepada Ye Chen. Kemudian dia menceritakan ketika bertemu pertama kali dengan Museng. Dia menceritakan bahwasannya pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak. Yang mana pada waktu itu, tak lama Museng tinggal di Amerika, keluarganya mengalami kesulitan biaya. Dan harus mengharuskannya mencari tambahan dengan menjadi tukang foto keliling. Awalnya mereka hanya teman, tetapi lama-kelamaan Tuan Ying mulai tertarik kepadanya. Suatu ketika, saat Museng mengadopsi seorang anak warga negara asing, membuat Museng harus berurusan dengan pihak keamanan. Maka dari itu, untuk membantu Museng, Tuan Ying pun berpura-pura menjadi suaminya, agar Museng tetap bertahan di Amerika. Lalu dia juga bercerita bahwa kedekatannya hanya saat mereka di rumah sakit. Di mana Tuan Ying dirawat setelah tertembak oleh ayah anak yang diadopsinya di sebuah kafe. Yang mana saat Museng menemannya di rumah sakit, Tuan Ying merasa senang. Akan tetapi, Tuan Ying mengetahui dari laptop Museng bahwa Museng telah mempunyai orang yang dicintainya. Tuan Ying mengatakan apabila Museng tidak bahagia bersama Yichen, maka dia akan berusaha merebut Museng kembali. Tetapi Yichen mengatakan bahwa dirinya sebagai suami akan terus menjaga Museng. Dan setelahnya, dia pun pergi meninggalkan Tuan Ying. Kemudian Yichen mendatangi Museng yang sedang tertidur. Dia menangis menyesali perbuatannya terhadap Museng. Museng pun terbangun dan melihat Yichen menangis. Lalu dia menanyakan kenapa dia menangis. Tanpa menjawab, Yichen langsung memeluk Museng. Sambil berkata kalau dia menyesal karena membiarkan Museng pergi ke Amerika dan minta maaf. Kesokan harinya, Yichen kedatangan ibu tirinya Museng. Yang mana membuat Yichen agak sedikit tidak suka. Tetapi kedatangannya dapat mengeluarkan kekesalannya selama ini. Dia mengatakan sebagai pengganti kematian orang tuanya, dia meminta kepada Bibi Fang agar Museng menjadi miliknya seumur hidup. Dan tetap menjaga rahasia kematian ayahnya dari Museng. Singkat cerita, Yichen mengajak Museng pergi ke Amerika. Di mana Museng kembali bertemu dengan rekan kerjanya dulu. Kemudian temannya itu menunjukkan foto-fotonya. Dan ini membuat Museng menyadari bahwa dua tahun setelah kepergiannya, Yichen menyusul mencarinya ke Amerika. Film ini diakhiri di mana Museng memeluk Yichen. Dan sekarang mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai. Itulah cerita film You Are My Sunshine. Semoga bisa menghibur kalian. Dan diambil pelajarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.